Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu, Alhamdulillah berjumpa kembali ya Kali ini saya akan berbagi informasi ya Terkait dengan tugas CGP ya di paket modul 3 Terutama di modul 3.3 yang akan Bapak Ibu laksanakan ya Di tanggal 26 Agustus 2024 ya Atau hari Senin besok Terutama untuk CGP angkatan 10 Nah kira-kira seperti apa tugas mulai dari diri dan eksplorasi konsep ya Ini ada dua ya eksplorasi konsepnya Mandiri ya Di hari di tanggal 26 dan di tanggal 27 Agustus Nah Bapak Ibu disini sudah saya siapkan untuk materinya Yang pertama adalah untuk mulai dari diri Bapak Ibu nanti aktivitas atau tugas CGP adalah Mencermati pertanyaan pematik yang tidak perlu dijawab Bapak Ibu ya Dicermati saja kemudian Merefleksikan diri tentang pengalaman yang paling berkesan Saat terlibat di kegiatan sekolah ya sebagai murid Bapak Ibu untuk modul 3.3 ini judulnya adalah Pengelolaan program yang berdampak pada murid ya Atau yang berpihak pada murid Kemudian menjawab tujuh pertanyaan refleksi di LMS Memberikan komentar jawaban CGP lain Kemudian menjawab pertanyaan tentang harapan mempelajari modul 3.3 Kemudian memberi komentar jawaban CGP lainnya Dan menyiapkan diri untuk sesi berikutnya Kemudian Bapak Ibu disini ada pertanyaan pematik ya Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan program yang berdampak pada murid Yang kedua bagaimana kaitan antara program yang berdampak pada murid Dengan kepemimpinan murid ya Atau student agency Bapak Ibu ya Kemudian ada refleksi diri dikaitkan dengan program intrakurikuler Kokulikuler dan istrakurikuler di sekolah Kemudian ada delapan pertanyaan refleksi ya Apa kegiatan programnya Siapa yang memperkerasai atau menggagas program tersebut Berperan sebagai apa Bapak Ibu saat itu Kemudian bagaimana perasaan Bapak Ibu saat itu Mengapa pengalaman tersebut berkesan untuk Bapak Ibu ya Apa pembelajaran yang Ibu Bapak ambil dari kegiatan program tersebut Kemudian bagaimana pengalaman tersebut berdampak pada Ibu Bapak sekarang Apakah berdampak positif atau negatif Kemudian nanti juga ada kegiatan mandiri di LMS Bapak Ibu ya Kemudian di eksplorasi konsep Bapak Ibu Ya nanti akan ada beberapa tugas ya CGP yang pertama adalah Tadi sama seperti mulai dari diri mencermati pertanyaan pematik Kemudian menjaca materi tentang konsep kepemimpinan murid Menumbuh kembangkan kepemimpinan murid Dan profil pelajar Pancasila Kemudian mencermati contoh dan mencari contoh lain Tentang bentuk promosi suara murid Bapak Ibu ya Kemudian mencermati beberapa contoh program Atau kegiatan sekolah dalam narasi atau video Kemudian meneluskan refleksi dengan menjawab beberapa pertanyaan ya Membaca materi tentang lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid Dan peran keterlibatan komunitas dalam menumbuh kembangkan kepemimpinan murid Kemudian menuliskan jawaban tentang pertanyaan Menuliskan jawaban pertanyaan tentang keterlibatan peran komunitas dalam menumbuh kembangkan kepemimpinan murid Kemudian menuliskan jawaban dari bagaimana melibatkan komunitas sekitar sekolah Untuk membantu mempromosikan suara, pilihan, dan kepemimpinan murid Kemudian menuliskan jawaban refleksi tentang tujuh situasi pembelajaran CKP memilih situasi sesuai dengan jam pendidikan Bapak Ibu, ini adalah beberapa tugas ya di eksplorasi konsep cukup banyak ya Bapak Ibu ya Silahkan diatur waktunya Karena nanti akan dicek oleh fasilitator Bapak Ibu nanti juga ada video Bapak Ibu ya Silahkan nanti juga dicek ya video-video yang ada di LMS Terkait dengan eksplorasi konsep Bapak Ibu itu ya tugas CGP dimulai dari diri dan eksplorasi konsep Ya lumayan banyak Bapak Ibu silahkan Karena ini adalah modul terakhir Modul yang ke-10 Bapak Ibu silahkan Sama berdoa semoga berjalan dengan lancar ya Dan dapatkan nilai terbaik Bapak Ibu Dan bisa lolos sebagai guru penggerak Dan dimudahkan dalam menjalankan tugas-tugas sebagai guru penggerak Bapak Ibu terima kasih Semoga bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe ya Klik loncengnya Biar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh